Kekasih Baradae, yaitu Dus Maria Angeline Cristanto kini menjadi sorotan. Ketika Kekasih Baradae datang untuk bersaksi, disitulah Ferdi Sambo mulai gelisah dan ketakutan karena bisa saja ia membongkar semua skenario Sambo itu. Wanita yang akrab di Sapa Lingling itu diketahui sudah 4 tahun berpacaran dengan Baradae bahkan rencananya keduanya akan segera menikah pada tahun depan. Namun sayangnya, pernikahan itu akan tertunda lantaran Baradae kini tengah terseret dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae yang merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J., di mana ia telah membongkar skenario palsu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun ternyata Lingling juga tak putus asa. Ia terus memberikan dukungan untuk tunangannya itu yang sudah berpacaran dengannya sejak 4 tahun lalu dan bakal menikah di tahun 2023 mendatang. Lingling mengaku sangat merindukan Baradae. Hal ini diungkapnya di salah satu stasiun televisi yang dikutip dari Kompas TV pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Bercanda-bercanda, biar enggak tegang, ucap Lingling. Lingling juga mengakui dirinya tak mau membicarakan kasus saat bersama Baradae. Sedih, tapi harus dinetralkan ya, ucapnya. Tak hanya itu, Lingling juga bercerita ada sebuah larangan saat ia bertemu Baradae. Larangan itu adalah tak boleh menangis saat bertemu dengannya. Ling, sedih, tapi harus dinetralkan ya, ucapnya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Baradae sendiri kepada kekasih hatinya. Harus semangat, biar dia enggak jadi beban. Kepikiran di sana, katanya. Yang penting dia semangat, dia enggak merasa membebani saya sama keluarga juga kalau kita nangis, sambungnya. Baradae ternyata tidak ingin melihat sosok perempuan yang setia mendampinginya tersebut terus bersedih dengan kasus yang sekarang tengah menimpa dirinya. Melansir dari kanal YouTube Kompas TV Medan, Lingling bercerita perihal hubungan ia dengan Richard sebelum laki-laki itu menjadi seorang anggota kepolisian. Ternyata, Lingling kerap menemani Baradae latihan fisik sebelum masuk ke kepolisian. Bahkan saat sudah menjadi anggota Polri, Baradae dan Lingling masih sering menghabiskan waktu mereka di sana. Selain itu, Lingling juga merupakan sosok orang pertama yang mengetahui kasus Baradae Lingling saat itu dikabari oleh Richard bahwa dirinya tengah mendapatkan sebuah masalah. Namun, Baradae belum bercerita banyak tentang masalahnya tersebut. Bahkan Baradae sempat meminta Lingling untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada dirinya lewat doa. Iya, pertama cuma lewat HP, lewat chat, dia bilang, saya ada masalah, saya nembak orang, tapi dia belum bilang siapa, itu awal sekali, jelas Lingling bercerita. Lancar sesuai skenario yang dia bilang, bela ibu, terus dia bilang, bantu doa cuma itu, imbu Lingling. Lingling mengatakan bahwa cerita yang disampaikan Baradae sesuai dengan skenario awal, yakni membela putri Chandrawati atau PC. Awalnya Lingling tak percaya begitu saja, namun keraguan itu ternyata memicu amarah Baradae, waktu itu Lingling langsung percaya atau sempat. Terima kasih telah menonton!